Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel aromgo dewan di video kali ini saya akan membayangkan tutorial cara membuat thumbnail dengan gradasi hitam bagi yang merupakan channel ini jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan silakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya baik langsung saja kita masuk ke tutorialnya silakan teman-teman buka aplikasi pixel-like selamat juga seperti ini silakan masuk ke bagian bawah ada gambar buku disitu masuk ke image size image size ini untuk mengubah ukurannya buat apa Nah kita disini pilih itu tambel karena kita bisa membuat tambel untuk rasionya disini 16 banding 9 soalnya kekokeh langkah selanjutnya disini kita masuk ke tanda plus lalu kemudian font gallery untuk menambahkan foto yang akan dijadikan tambah kemudian tambahkan foto ini disini bisa di crop atau bisa kita full kemudian full kemudian setelah tertambah seperti ini silahkan di kunci tekan gambar buku di bagian atas lalu masuk lagi ke panggaleri untuk menambahkan foto kliknya kemudian disini kita crop bagaimana yang akan kita tambahkan kemudian klik checklist sesuaikan disini dengan ukuran gambar masuk ke bagian buku lalu kunci supaya tidak bergeser pada saat pengeditan kemudian kita masuk lagi ke bawah galeri masuk ke galeri untuk menambahkan gambar pendukung berikutnya supaya lebih menarik selanjutnya checklist setelah masuk ke halaman tambel disini kita sesuaikan akan ditempatkan di posisi setelah posisinya tepat lalu kita kunci kembali untuk tidak bergeser pada saat mengeditan selanjutnya kita masuk ke bagian teks disini kita menambahkan teks untuk tampilnya kemudian disini kita edit teksnya 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 ini sesuaikan dengan video supaya lebih menarik perhatian penonton disini saya masukkan teks secara nyari teks otomatis untuk ukurannya masuk ke perubahan disini kita atur untuk ukuran teksnya disini size nya 28 kemudian masuk ke bagian color untuk menambahkan warna pada tulisan kemudian disini kita masuk ke bagian font jadi font yang sesuai dengan teks atau selera teman-teman selanjutnya kita masuk ke bagian background teks disini background teksnya kita pilih warnanya yang kontras supaya terlihat lebih jelas dan lebih menarik setelah ditambahkan kemudian click checklist selanjutnya tambahkan teks yang kedua setelah selesai kemudian klik ok lalu masuk ke size nya kita atur lagi untuk ukuran teksnya supaya tidak terlalu melepar dan tidak terlalu besar setelah size nya sesuai kita masuk ke bagian color untuk menambahkan warna pada bagian teks setelah selesai setelah selesai kemudian di checklist langsung saja masuk ke bagian font font nya ini kita sesuaikan dengan yang pertama bisa juga yang berbeda dengan yang tadi kemudian disini untuk warna background nya kita bisa pilih yang kontras kita lihat terlihat lebih jelas untuk virunya kita bisa atur bisa naikkan dan juga bisa sesuaikan dengan ukuran teks nya setelah selesai setelah selesai mengubah pada teks nya selanjutnya kita masuk lagi ke bagian gallery untuk menambahkan tanda panah supaya terlihat lebih jelas dan lebih menarik setelah ditambahkan disini atur posisi panahnya pada bagian teks kemudian kita sesuaikan untuk ukurannya dan pastikan panahnya itu mengarah ke bagian teks setelah selesai peneditan langsung saja kita kunci untuk semua item nya supaya tidak berpisah langkah selanjutnya disini kita menambahkan gradasi hitam masuk ke bagian tanda panah selalu ke save disini tarik sampai menutupi pada bagian tampil setelah menutupi biaser ke bagian bawah kemudian di bagian color ini klik gradient kemudian 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 teka disini pilih warna hitam putih kemudian klik pada bagian color lalu yang bagian paling bawah digeser ke bagian kiri kemudian klik ok nah disini tinggal diatur bagian mana yang akan ditambahkan gradasi hitam kalau bagian kanan atau bagian kiri disini kita bagian kanan makanya yang hitamnya akan posisi bagian sebelah kanan setelah posisi seperti ini silahkan tinggal diatur kalau terlalu hitam tinggal digeser kemudian setelah selesai klik checklist ini sudah terkambahkan untuk gradasi hitamnya dan untuk tagnya kalau tertutup pada bagian hitam tinggal digeser pada bagian atas tinggal di tekan akan terus digeser pada bagian atas gradasi hitam supaya terlihat lebih jelas yang kedua tag yang kedua geser lagi ke bagian atas nah disini terlihat lebih jelas untuk panahnya bisa digeser juga pada di bagian atas gradasi hitam lagi pada bagian buku di kanan atas kemudian digeser lagi panahnya ke atas gradasi hitam disini sudah terlihat jelas langkah selanjutnya kita disini tinggal save untuk projectnya dengan menekan titik 3 pada bagian atas selanjutnya di export image kemudian set to gallery maka secara otomatis disini tersimpan pada galeri handphone kita kita coba cek pada galeri handphone disini disini tampilnya sudah jadi dan sudah bisa dipasang di youtube terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat jangan lupa untuk menjalankan dengan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya terima kasih terima kasih